Bluetooth aktif speaker pengeras suara high quality sound Halo teman-teman semua kembali lagi di media review channel dan di video kali ini kita akan membahas speaker terbaru dari Polythron nah lengkapnya kurang lebih seperti ini kabarnya sudah dilengkapi dengan super bass 3 band tone control aux input bulletin fm radio usb fly movie dan dua input mic nah disitu tipenya sendiri ada bass 8e22 itu sendiri ya guys nah penasaran seperti apa bentuk dari bass dua-duanya langsung aja kita buka sebelum kita unbox untuk barangnya itu ada petunjuk mengeluarkan pesawat jadi kalau buat unboxing bisa banget ini ya geng jadi ada step-stepnya supaya aman geng saat unboxing oke langsung aja kita buka ya geng ketampilannya sendiri bagian atasnya motifnya sama kayak 8e28 dia masih seperti motif kayu yang seri lama itu sendiri terus disini ada dua input mic nah mic 1, mic 2, aux, in, usb terus disini juga ada buat pengaturan mic level terus ada middle ada equalizer atau super bass sebelah sini ada echo level, triple dan bassnya itu sendiri untuk di tengah tombolnya ada untuk function, untuk play, untuk minda dan untuk volume itu sendiri tampilan displaynya disini jadi lumayan besar seperti di bass 8e28 itu ya guys nah kemungkinan itu perbedaannya di apa nanti kita akan cek satu persatu ya guys jadi disini tulisannya aktif speaker super bass usb fly movie dengan cara tertentu FM radio, dua input mic dan tiga turn control itu sendiri nah untuk tampilannya sendiri disini mirip bass 8e28 cuma untuk bass 8e22 ini dengan warna itu silver kayak seri yang 8e28 jadi yang dua-dua memang dia sali silver untuk bentuknya sih gak beda-beda jauh sih gengs semua perbedaan di warna atau motif di bagian tutup speaker itu sendiri untuk yang lainnya sih sama sih dipaduk dengan warna hitam glossy terus warna hitam doff dan warna corak kayu yang seri selama banget ya gengs yang ada di lineup monitor itu sendiri tutupanya sih bentuknya udah sama detailnya juga udah bagus juga sih gengs sama seperti bass 8e28 itu sendiri terus seluruhnya sih overall sih semua hampir sama dengan bass 8e28 perbedaan hanya di bagian warna dari aksen tutup speaker itu sendiri ya gengs untuk detailnya rapi keseluruhannya juga sama sih keseluruhan ya untuk dari segi tampilan sih cukup oke ya harganya sendiri cukup menarik juga gengs oke kita next bahas yang selanjutnya yang selanjutnya disini ada tampilan belakang dari bass 8e22 ini gengs nah untuk bass 8e tampilan belakangnya hanya tersedia untuk audio out itu audio out yang untuk line in sama audio out untuk power speaker disini ada informasi speakernya tadi udah sudah semua perbedaan disini dengan 8e228 disini untuk video outnya tidak terdapat di bass 8e22 itu sendiri berarti usb nya belum bisa membaca format untuk film itu sendiri kemudian sistem L speaker independen 4 ohms keterangannya udah komplit tertera disitu ya guys seperti itu untuk tampilan belakang dari bass 8e22 ini jadi dia minusnya belum ada video outnya untuk tampilannya lah seperti ini gengs tampilannya lah stand bay disini lumayan besar untuk display atau buat digital tampilannya ada pd, usb, line, udah full juga ada qualizer ada flat rock, pop, classic, jazz dan dia juga ada outdoor juga jadi kalau untuk outdoor oke banget juga ya gengs dan dia ada user juga jadi kalau user kita itu bisa nge-mix sendiri atau bisa dikatakan sistem manual itu sendiri ya gengs nah disini juga ada aksen lampu di bagian volumenya itu sendiri nah disini juga middle nya pengaturannya dengan hanya satu tombol dan kita muter di tombol volume itu sendiri ya gengs nah penasaran untuk suara dari bass 8e22 ini gengs langsung kita akan coba check sound aja ya gengs dengan dua lagu pilihan jenri yang berbeda jadi video itu oke langsung kita check sound aja selamat menikmati 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 Oke gengs, setelah kita review dari segi bentuk Terus untuk dari segi tampilan Dan yang terakhir kita udah cek sound juga dari PAS 8E22 ini Nah dari bentuknya sendiri Menurut kita sih bentuknya dia sama persis dengan 8E28 Gak ada perbedaannya, perbedaan hanya di bagian tutup speakernya aja Itu cuma berbeda warna juga sih Jadi untuk segi bentuk overall sih cukup oke juga Jadi dia ada look modern dengan bentuk yang memang agak lama ya Agak klasik sih bisa dikatakan seperti itu ya gengs Untuk aksen permainannya juga oke juga Pemilihan warnanya apalagi warna silver ini dipadu dengan warna hitam glossy Dan hitam warna doff itu makin netral ya gengs Perbeda dengan PAS 8E28 yang agak mencolok di bagian depan Karena dipadu dengan warna gold itu sendiri Jadi agak mencolok sih disitu Cuman untuk yang series varian PAS 8E22 ini sih lebih oke itu sendiri Untuk harganya sendiri disini dibantul dengan harga Rp 1.550an aja gengs Atau 1.6an Perbedaannya sekitar selisih hampir 200an Dengan PAS 8E28 Dengan perbedaannya hanya terletak di bagian video out Jadi kalau udah 8E28 sudah dilengkapi dengan video out Artinya kita bisa play untuk USB itu untuk video udah bisa Sedangkan untuk yang PAS 8E22 belum support untuk video out itu sendiri ya gengs Untuk settingan yang lain sih overall sih udah oke sih Dari middlenya terus dari pengaturan equalizer dan pengaturan yang lain sih sama dengan PAS 8E22 itu sendiri Untuk mengenai suara juga gak beda jauh sih dengan PAS 8E228 Nah kami sih menganggapnya hampir sama sih Cenderung tidak terlihat untuk perbedaannya Kemungkinan untuk kedua speaker ini perbedaannya hanya di video outnya aja sih Mungkin di next video akan kita compare antara PAS 8E28 dengan PAS 8E22 ini Jadi kira-kira waktu yang mana ya gengs Memilih PAS 8E22 atau PAS 8E28 Dengan pilihan harganya sendiri terlalu hampir ya kisaran 200an sih Harga 1,6 dengan hasil 1,860 Harga 1,750 itu sendiri Oke sekian dulu video kali ini Untuk review dan unboxing dari PAS 8E22 itu sendiri ya gengs Semoga dapat mendukung kalian dalam mencari referensi speaker itu sendiri ya gengs Oke Yang udah ngikutin channel ini dari awal sampe akhir Saya ucapkan terima kasih banyak yang udah sedia Semoga berkah untuk kalian semua ya gengs Terima kasih Sampai jumpa di next video Terima kasih